Polda Metro Jaya telah menangkap lima orang terkait kasus pembubaran diskusi forum tanah air di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Dua orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka yang dijerat pasal penganiaan dan pengrusakan. Polisi masih mendalami motif aksi pembubaran termasuk mencari dalam penggerak aksi. Muncul dugaan diskusi forum tanah air di kawasan Kemang, Jakarta Selatan karena pelanggaran kode etik petugas pengamanan dalam bekerja. Investasi kepolisian pun dilakukan. Untuk membahasnya lebih dalam, kita terhubung dengan dua narasumber. Ada Said Didu, salah satu pembicara atau narasumber diskusi forum tanah air dan komisioner komisi kepolisian nasional, Albertus Wahyu Rudanto. Selamat sore Bang Wahyu dan juga Pak Said. Selamat sore. Selamat sore, Pak Said. Pak Wahyu ini saya mau ke Kompolnas dulu. Sejauh ini dari informasi yang diterima Kompolnas, duduk perkaranya bagaimana sehingga dilakukan investigasi internal kompolisian terhadap pengamanan aksi unjuk rasa dalam acara diskusi forum tanah air di Kemang kemarin. Kenapa harus ada investigasi internal? Pak Wahyu. Iya, jadi terima kasih Mas Victor. Jadi setelah kejadian itu, kami kan langsung, kami kan nggak di lapangan ya, kami tidak tahu duduk persoalannya. Sehingga kami langsung minta keterangan ke Waka Polda. Dan Waka Polda lewat WA sudah mencapai kronologis, kemudian perkembangannya seperti yang sekarang tadi baru saja disampaikan, dua tersangka. Tapi begini, bagi komponans, terpertama komponans priatin. Karena apapun alasannya yang dilakukan, kalau kita lihat laporan resmi yang disampaikan oleh Polda kan, dua orang yang sudah jadi tersangka itu karena menganggap ini tidak resmi lah, kemudian ada dianggap tidak nasionalis. Tapi apapun alasannya, tindakan permanisme itu tetap nggak boleh ada. Dan kami komponans serius-serius mengenai hal ini. Sehingga kami langsung minta kepada Polda untuk secara serius menangani ini. Kemudian perkembangannya sudah ada. Nah sekarang yang ada pertanyaan, polisi di lapangan itu sebetulnya tahu atau tidak, itu kami ingin mendalami juga. Karena kalau ada unsur kesengajaan polisi atau polisi ada di dalam kelompok itu tentu ini sesuatu hal yang sangat memprihatinkan. Sehingga kami sebagai pengawas fungsional, Pak Serena tentu harus serius menanggapi hal ini dan mengawal. Jangan sampai tadi nanti suara publik justru menjadi buruk ketika kemudian tahu bahwa ada persoalan internal. Maka apa yang dilakukan oleh propam dan oleh Polda Metro dengan investigasi saya kira hal yang benar. Menurut kami karena yang harus dilakukan dan harus direspon tentu harus ada bukti-bukti dan bukti-bukti itu baru bisa ada kan pada klarifikasi. Tapi kami mendorongi terus untuk salah terbuka disabikkan ke publik terutama hal-hal tadi, propam kan soal kodietik. Tapi saya kira pihak-pihak terkait yang terkait hal ini, Kapolsek tentu-tentu tahu kalau ada acara di situ. Karena di dalam organisasi poli kan ada Polres, ada Morsek, ada Bapak Bintang Timas yang ada di masing-masingnya cuma di hotel. Sehingga adalah sesuatu yang kenecahayaan kalau sampai Persi nggak tahu. Itu yang sedang kami ingin butuh data yang lebih detail. Pak ini kan Polda Metro Jaya ini akan melakukan evaluasi dan investigasi terhadap petugas keamanan saat peristiwa terjadi. Kemudian indikasi apakah ada petugas pengamanan ini yang melakukan pelanggaran SOP dalam bekerja atau tidak ini masih dalam proses investigasi. Saya ingin ke Pak Said terlebih dahulu sebagai narasumber dalam diskusi forum tanah air waktu itu begitu ya. Pak Said pernah menyebut di media bahwa sempat melihat dan mempertanyakan sikap polisi yang terlihat akrab dengan kelompok orang yang tiba-tiba membubarkan paksa acara diskusi tersebut. Bahkan disebutan pula usai melakukan perbuatan anarkis itu, para pelaku diperlakukan secara baik oleh polisi. Perlakuan baik seperti apa yang dilihat oleh Pak Said waktu itu? Pak Said. Oke, saya berharap komponas betul-betul serius melihat ini dan saya berharap komponas juga mendengarkan dari pihak kami korban, jangan hanya mendengarkan dari polisi. Karena perversinya beda sekali, saya ingin menambahkan bahwa hari itu sebenarnya bukan hanya pembatalan, pembatalan bukan hanya perusahaan, tapi adalah penyanderaan, tanda kutip. Kami disandra dalam ruangan. Nah, kenapa kami sakit hati betul? Karena ruangan dikunci, AC dimatikan, kita dipaksa makan hanya 10 menit, makan harus dipercepat, dan itu disampaikan oleh petugas kami bahwa itu kepermintaan dari perusuk. Jadi bayangkan hari itu, Bapak Komponas, perusuk bisa meminta petugas untuk mempersekusi kami di dalam ruangan. Bapak di dalam ruangan, teman yang dari luar membawa video bagaimana kami tidak sakit, melihat mereka antara perusuk dengan polisi berpelukan, berjabat tangan, saling berterima kasih, sementara kami dalam ruangan dipersekusi. Nah, saya lama hidup di Indonesia baru kali ini saya mengalami bagaimana perusuk itu mendapatkan penghargaan tanda kutip. Oleh aparat, setelah mereka melakukan persekusi terhadap orang yang melakukan kegiatan, tidak ada pelanggaran lupa. Jadi itu sepikir masalah yang sangat besar, yang perlu kita selesaikan. Saya setuju bahwa, bohongkanlah semua, bahwa sepertinya kata-kata pimpinan perusuk yang sudah ditangkap itu menyatakan kami mendapat perintah langsung. Ini harus diungkap semua. Siapa memerintahkan? Kami paham bahwa pasti akan ditutup. Kami paham itu. Tapi ini demi nama baik institusi. Saya berharap pasus ini jangan dianggap main-main. Karena kami ratusan puluhan orang di dalam mengalami hal tersebut. Dan patahnya sekarang, itu seakan-akan dibalik oleh polisi bahwa ini karena tidak punya izin. Mana ada namanya acara dalam hotel, diskusi tertutup, itu perlu izin dari polisi. Jadi janganlah, kami ini bukan orang-orang bodoh, kami bukan orang-orang jahat, kami orang-orang ingin berbicara dengan baik. Dan saya tiap hari menghadiri diskusi baru kali ini, saya menyaksikan persekusi. Mohonlah apa, komponen, pada saat mereka masuk ini, saya melihat loh, ada polisi di depan pintu. Dan tidak melakukan apa, tidak melarang mereka. Pada saat keluar juga ada polisi, tidak melarang mereka. Jadi saya berpikir, ini perusuh atau apa sih, gitu. Nah, betapa sakitnya kami, karena kami sudah dikunci dalam ruangan, ini kok malah bermesraan di luar. Jadi pantaskah, sangat pantas pernyataan publik, pertanyaan publik, bahwa ada sesuatu di balik ini. Karena perusuh bermesraan dengan para perusuh. Nah, itu yang kata-kata yang saya bilang bahwa, perusuh sedang bermesraan dengan petugas yang dimana pihak-pihak yang dipersekusi dikunci dalam ruangan. Itu kejadian sebenarnya, Pak Komponen. Pak Wahyu, tanggapannya apa dari statement dari Pak Said ini? Karena kelihatannya memang bukan hanya pengerusakannya, ternyata ada persekusi, ada tindakan penyandaraan, walaupun cuma beberapa menit begitu ya. Ya, menurut Pak Wahyu, bagaimana ini, perkara ini, tanggapannya? Ya, terima kasih Pak Said dan Mas Victor. Kami juga menerima video mengenai polisi yang kemudian bersalam-salaman. Kemudian tadi ada kelihatan keaklapan. Itu kami terima bukan dari polisi, kami terima dari pihak luar. Artinya Komponas kan juga dapat masukan dari luar. Itulah yang kami tadi sejawab menyebutkan perhatian dan kami kemarin langsung internal. Kami, kan itu dari libur kan, dari minggu, kami diskusi panjang lebar dengan internal kita. Dan kita melihat, saya setuju bahwa ini harus dilakukan secara serius. Justru karena bagi kami kepentingannya, ini institusi Polri, bukan persoalan hukum saja. Ini persoalan-persoalan sosial, saya kira karena polisi kan tidak hanya menangani hukumnya, tapi juga mengenai ketidakperlaturan sosial ini yang harus kami kawal. Sehingga yang kami lakukan saat ini adalah kami menyesal Polri. Karena ketika minta keterangan, kan dia hanya di internal Polri. Ini juga, tadi seperti pas saya sampaikan, dari pihak korban, dari pihak hotel, dimintai keterangan. Kami akan konstruksikan itu menjadi suatu kesimpulan, sehingga ketika kami nanti memberikan desakan atau memberikan statement atau apa yang harus kami minta kepada Pak Depan Polri, itu datanya lebih form, lebih valid. Kami setuju bahwa ini bukan persoalan sederhana, karena ini kan sudah terekspos ke publik keluar, sehingga simpang siur itu harus bisa ditunjukkan dengan data-data yang valid, data-data yang seimbang. Seimbang ini bukan berarti polisi saja, tapi juga dari pihak tani korban. Karena kita kan tidak ingin situasi ini menjadi cerita yang buruk tentang polisi, itu kan misinya koperas di sana. Baik, tadi Pak Said sempat menyebut bahwa tidak mungkin ini acara tidak memiliki izin, begitu ya, menurut Polsek Mampang Perapatan nih Pak ya, penyelenggara ini pada diskusi, penyelenggara diskusi tidak memberikan surat pemberitahuan ke Polres Metro Jakarta Selatan maupun Polsek Mampang Perapatan. Sehingga pengamanan hanya difokuskan untuk pengamanan kegiatan yang dilakukan oleh pengunjuk rasa yang digelar di depan hotel tempat diskusi digelar. Bagaimana nih Pak Wahyu menenggapi hal ini, jangan sampai ada kesan saling menyalahkan, ah ini salah polisi ya, ternyata tidak berizin acaranya ada dan polisi tidak tahu bahwa ada diskusi forum tanah air di dalam hotel tersebut, begitu. Bagaimana ini menanggapi ini Pak Wahyu, soal penyelenggaraan tanpa izin? Kami juga mempersoakan statement polisi tanpa izin, karena begini, kami pun juga sedang mengadakan diskusi di hotel-hotel, dan hotel tentu akan lapor kepada, hotel kan punya protab sendiri kan, untuk melaporkan semua kegiatannya kepada aparat keamanan. tentu tidak mungkin pihak hotel Kemang itu tidak melaporkan adanya kegiatan ini. Itu sudah pasti itu ada, sehingga kalau sampai polisi mengadakan harus dengan izin, itu yang bagi kami agak nggak masuk akal untuk polisi ya, artinya itu yang harus dikoreksi, harus dikoreksi dan harus di, terus kan kalau memang itu statement yang salah, ya saya kira polisi pun harus mengakui bahwa itu statement yang salah. Dan kami, kalau ini masukkan yang sangat bagus Pak Syed, kami terima kasih sekali, kami tentu, kami tadi pagi sudah bersurat kepada Kepolda untuk minta lebih detail, tapi tentu masukkan-masukkan ini kami kan kalau bersurat, kadang-kadang ada yang resmi, kadang-kadang ada yang secara informal, kami lakukan terus itu Pak. Baik, baik. Sebenarnya kita akan mendengar kumanang ajan, tapi sebelumnya ini pertanyaan terakhir nih untuk Pak Syed. Pak Syed, sebelumnya ini kan ada video pengerusakan dan aksi anarkis para pengunjuk rasa ya, yang tersebar di media sosial dan cukup masif begitu. Saat ini polisi tengah memburu siapa penyebar pertama kali video tersebut, tanggapan Pak Syed seperti apa? Karena sepertinya bercentangan dengan hak warga begitu. Singkat saja Pak Syed. Kalau saya ada dua. Pertama, ini pernyataan polisi ini semakin menambah kecurigaan bahwa ini ada yang dilindungi. Baik. Karena harusnya polisi itu berterima kasih bahwa masyarakat sudah mencarikan bukti. Barang bukti. Kenapa orang memberikan barang bukti? Itu mau dicari. Nah, ini menurut saya, semakin memberikan pernyataan-pernyataan, semakin membuat kisru persoalan. Pak Wahyu, saya sampai keberhenti lah memberikan pernyataan. Kami dari awal, dari awal disalahkan terus. Karena padahal kami yang dipersenuhkan, yang dibenarkan terus, Pak, perusuk. Bayangkan Pak Wahyu, kita dapat pesan, Pak. Permintaan mereka, Bapak coba makan 20 menit. Habis itu, permintaan mereka, dia mau masuk, Pak, untuk mengecek apakah Bapak betul mau makan. Kan, bayangkan Pak, kita yang dipersekusi, tapi mereka yang ditayangi, kita yang baik. Nah, ini menurut saya, pernyataan-pernyataan Pak. Ya, baik Pak Syed, kita... ...yang melindungi orang baik. Baik. ...mengusia orang perusuk, ini melayani perusuk, persekusi orang yang terpersekusi. Semoga kasus ini segera diungkap, dan terang-benerang, apakah terjadi memang kelelayan dari petugas kepolisian atau tidak. Terima kasih banyak, Pak Wahyu, dan juga Pak Syed, atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia. Newsroom, selamat sore. Bapak-bapak.